Halo semua, kembali lagi di channel Kizet Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngejelasin nih Gimana cara ngeperkuat karakter Terus ngeperkuat, buktinya kayak gimana Ya, intinya ambil baiknya aja Tapi, sebagai contoh hasil dari apa yang aku lakuin ini Seberapa bisa aku full start Anjas, anjim baga jas Jadi apa aja yang ngebuat karakter kamu kuat Plus, gimana cara aku bikin karakter aku jadi kuat Yang pertama, dari assign karakter Nah, minimal berapa? Minimal 4 Kenapa? Karena di assign ini, pasif talent itu kebuka semua Yang artinya, kriteria kecukupan karakter kamu itu Udah kebuka semua ini talentnya Buat main DPS, tapi nih, kayak Eulah ini Saran sih, dari A5 atau nggak A6 gitu sekalian Karena, anggapannya dia itu superstar di panggung om Selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya Senjata dong, senjatanya harus Banget maksimal di 90-90 Kenapa? Karena best attack kalian ini tuh Persentase artefak kalian tuh bakal maksimal Kalau senjata kalian juga maksimal Selanjutnya apa? Nggak artinya dulu Talent dulu Kenapa talent? Karena, sebenarnya menurut gue itu Mending naikin talent dulu Musah banyak-banyak Paling mentok 8 aja lah 6 juga nggak apa-apa sih sebenarnya Tapi, nggak semua karakter 6 Tapi lagi, dia naikin semua talentnya Kecuali emang kepake semua Contoh kayak Eulah ini kan main DPS nih Dia dari best attack udah jelas Dari skill juga Menurut gue pribadi kalau Eulah ini cukup 6 aja Burstnya juga yang OP banget Itu cukup sampai 8 Sebenarnya pengen di crown tapi nanti aja Terus nih Contoh lagi SingQ yang normal attacknya kan Nggak kepake itu kan Dia tuh kan mainnya skill karena Plus, dia tuh rollnya itu kan Sub DPS Jadi, dia cukup naikin skill sama burstnya aja Satu lagi contoh Ada Bennett Bennett di part 2 Gunanya cuma sebagai support aja Cuma buat ngeheal Pengen jadi Sub DPS Cuma buat sekarang support dulu Cukup naikin burst Kalau mau Sub DPS bisa naikin skill E-nya ini Jadi, intinya naikin talent yang sekiranya Bakal lu pake banget lah Kayak misalnya ya Bennett ini Misalnya cuma butuh heal yaudah naikin Burstnya aja sebagai Ya, hitung-hitung Emat-emat resource lah Ya, selanjutnya itu yang paling kalian suka Dari game ini Itu Muli Arte Betul sekali ini Sebenarnya setnya gimana aja Tiap karakter tuh kan Udah banyak sih YouTuber lain yang nyaranin Gimana Butuhnya apa aja Dari gue Ikutin mereka aja Buat yang kerumbungan build Contoh ada Kalahari Dan Watal Karena mereka nyaranin itu tuh Setelah dites tentunya Kalau gue bikin video tentang ini ya Kalau lingkungan pasar pada mau ya Nanti dibuat lah Komen ya Kalau kalian mau dibuatin video Tentang artefak Buat poin yang kelima ini Ini bener-bener situasional Kamu gak wajib Buat poin ini Yaitu konstelasi Ini konstelasi ini Sekerlunya aja kalian Karena emang ini bener-bener situasional Dari gue pribadi sebenarnya Karakter tanpa konstelasi itu Udah cukup dah Kalian cari konstelasi itu Kalau mengenuhi Dua dari poin-poin ini Satu Karakter ini bakal sering Kamu pake di partai kamu Dua Efek konstelasinya Bener-bener bagus Contoh dari Xiangling Yang C4 ini Sama C6 Bagus C1 juga udah bagus Sama dari Shingyu yang C4nya bagus C2 sebenarnya Juga udah cukup Sama C1 Yang ketiga Ya karena ini Wifu aku Suka-suka aku lah Atau sebuah kalian Ya intinya Yang Kujusarah Ya intinya yang aku jelasin Dari awal itu Udah berurut ya Dari yang pertama Ashan karakter Kedua senjata Ketiga talent Keempat arte Kelima konstelasi Yang situasional Tapi Lu bisa tuker urutannya Antara talent Dan arte Pake itu Tapi dari gua pribadi Mending kalian pake dulu aja Yang ada Jadi naikin talent dulu Pake arte yang ada Terus mulai nge-arte gitu Arte itu kan Groupnya itu Sifatnya kan Gacha Ya intinya gitulah Makasih ya udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax